Halo assalamualaikum sahabat YouTube Oke pada video kali ini kita akan buat sebuah rangkaian lampu otomatis dengan sistem kontrol menggunakan foto sel atau sensor cahaya atau foto kontrol ya yang akan saya kombinasikan dengan satu buah saklar hotel untuk by pasnya ya artinya jika suatu saat foto selnya rusak lampu atau bisa nyala secara manual menggunakan saklar hotel ini ya teman-teman Oke ini sudah saya siapkan sumber arus listriknya dan ini adalah saklar hotel ya teman-teman saklar hotel berbeda dengan saklar biasa ya gimana safar ini adalah saklar dua arah dan ada kode-kode tertentu di bagian belakangnya seperti gambar yang ada di samping ini ya teman-teman Oke sebelum kita pasang itu sebelum kita buat terangkanya disini untuk kaki dari pada sensor cahayanya atau foto sel ini saya lepas dulu ya dan disini ada tiga buah kabel ya di sensor cahaya ini kabel hitam sebagai input strumnya ya atau fasanya kemudian putihnya adalah netral dan kabel merah adalah loadnya atau sweetnya ya teman-teman Oke jadi begini posisinya biar lebih enak dan kita langsung saja bikin rangkanya yang pertama kita connect dulu kabel netralnya ya di sini pakai kabel berwarna biru dan nanti kabel netral ini akan kita hubungkan dengan salah satu kabel yang menuju ke lampu dan kabel putih yang dari foto sel Oke selanjutnya kita hubungkan sumber arus listrik fasanya saya pakai kabel kuning ya teman-teman jadi kita konek sumber arus listrik fasanya menuju ke terminal saklar bagian atas dengan kode di lubang saklar angkanya nol ya angka nol di lubang saklar Oke selanjutnya dari kabel hitam ini ya dari foto sel atau sensor cahaya ini kita hubungkan ke terminal saklar atau lubang saklar dengan kode angka satu ya teman-teman nah tinggal kita tusukkan saja selanjutnya kita hubungkan terminal saklar dengan kode angka tiga nah ini kita hubungkan dengan kabel hitam kita tusukkan di lubang saklarnya nah kabel hitam ini akan kita satukan dengan kabel warna merah dari foto sel ya menuju ke salah satu kabel yang ke lampu ya ini adalah kabel merah dari foto sel kita satukan di sini kita masukkan ke terminal kabel krustin ya lubang krustin lalu kita kencangkan dengan salah satu kabel yang menuju ke lampu ya Hai Oke selanjutnya kabel biru ini kita satukan dengan kabel putih dari foto sel Hai menuju ke salah satu kabel lampu ya ini adalah kabel netralnya teman-teman lalu kita kencangkan dulu oke jadi seperti ini rangkanya cukup mudah sekali ya teman-teman Hai nah seperti ini Hai jadi kabel hitam ini adalah fasanya ya kita masukkan ke terminal saklar dengan kode angka nol kemudian kabel hitam dari foto sel menuju ke terminal saklar dengan kode angka satu dan Hai terminal saklar nomor tiga atau kode angka tiga kita satukan dengan kabel warna merah dari foto sel menuju ke lampu kemudian kabel putih dan kabel biru kita satukan dengan netral ya atau kabel netral Hai Oke jadi seperti ini untuk rangkanya cukup mudah dan sederhana oke kita balik dulu sebelum kita coba kita balik dulu ya teman-teman Hai hasilnya Aduh Sorry ada kucing di belakang saya ikut nonton rupanya saya bikin video sebentar teman-teman saya urus kucingnya dulu ya oke teman-teman langsung saja kembali lagi ya maaf videonya enggak saya potong aja di kita posisi kan dulu kabelnya seperti ini saklarnya maksudnya Hai ke Hai nah setelah itu kita tinggal hubungkan arus listriknya ya Nah kita colok harus listriknya jadi cara kerja saklar eh cara kerja sensor cahaya ini kalau kondisi malam ya posisi saklarnya kebawah seperti ini bisa ibaratkan kondisi malam sensor cahaya akan bekerja ya menghidupkan lampu secara otomatis dan siang harinya akan mati secara otomatis gitu ya dan saklar hotel ini berfungsi sebagai sistem Bypass ketika eh sensor cahaya ini rusak ya jadi dia akan fungsinya sebagai manual ya Oke begini cara kerjanya ya teman-teman Hai nah jadi ketika sensor cahayanya rusak saklar ini akan mengendal secara manual Oke teman-teman demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya salam satu setrum hai 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 Terima kasih.